Halo apa kabar? Balik lagi bareng saya di Cara Ari. Kali ini Cara Ari bakalan ngebahas tentang bagaimana membuat auto schedule atau penjadwalan posting konten untuk Instagram. Nah seperti teman-teman ketahui kalau Facebook itu dengan Instagram adalah satu kesatuan karena sudah dibeli oleh Facebook ya Instagram. Nah dulu Facebook sudah punya fasilitas untuk pelaku usaha untuk penggunanya terutama pengguna bisnis yaitu melalui halaman Facebook atau Facebook page. Yaitu fitur yang bisa membuat penjadwalan dari postingan untuk konten dan lain sebagainya. Ini banyak digunakan oleh teman-teman yang bergerak di bidang penjualan. Jadi teman-teman yang melakukan bisnis online itu terbantu sekali oleh adanya fitur Facebook penjadwalan ini. Kenapa? Karena seperti ini teman-teman. Sebagai seorang pembeli saya akan melihat terlebih dahulu apakah akun media sosial yang menawarkan barang atau jasa ini aktif atau tidak. Ketika dia tidak aktif maka kita memilih keraguan. Jangan-jangan sudah tidak aktif lagi, jangan-jangan penipuan dan lain sebagainya. Nah maka sebagai penjual atau sebagai pengusaha kita wajib membuat konten yang rutin untuk media sosial kita. Nah tentu tidak melulu tentang jualan tapi bisa info-info menarik yang itu bermanfaat untuk pengikut atau calon pasar kita. Nah fitur ini teman-teman sekarang ada di Instagram bisnis. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir ketika teman-teman tidak atau sedang tidak bisa mengupload konten. Asalkan teman-teman sudah punya jadwal kontennya, teman-teman bisa jadwalkan di Instagram. Bagaimana untuk menjalankan fitur ini? Mari kita bahas tahap demi tahap. Pertama teman-teman fitur ini baru bisa digunakan di browser. Jadi untuk di selain browser tidak bisa. Kita bisa menggunakan Chrome ataupun Firefox. Nah teman-teman pertama-tama teman-teman harus punya Instagram bisnis. Ini salah satu Instagram bisnis yang saya bantu kelola. Nah Instagram bisnis ini teman-teman dia karena mengupdate konten sehari dua kali maka dia secara otomatis pelanggan atau penggemarnya sudah mengetahui jam berapa Instagram ini akan post. Contohnya seperti ini. Ini dia sudah mengetahui jam-jamnya. Nah jadi setiap jam 12.53 dan jam sore hari atau jam-jam 17.20 seperti itu. Maka setiap hari akan ada dua konten yang di post di sini. Ini adalah post siang tadi dan ini secara otomatis dua jam yang lalu. Secara otomatis karena kontennya sudah kita jadwalkan. Seperti ini menjadi sangat membantu karena ketika kita sedang tidak memegang Instagram atau sedang tidak sempat maka secara otomatis dia tetap akan menyapa penggemar kita. Seperti itu. Nah syarat pertama adalah memiliki Instagram bisnis. Seperti ini. Saya login dulu. Saya login dengan ini. Nah setelah kita memiliki Instagram bisnis yang kedua pastikan bahwa Instagram bisnis ini sudah terhubung dengan halaman Facebook yang kita juga sebagai pengelolanya. Seperti itu. Jadi Facebook yang kita gunakan adalah Facebook yang memiliki halaman sama atau bagian daripada profil ini. Nah saya sudah memiliki halaman ini teman-teman. Jadi halamannya adalah ini. Nah saya sudah masuk ke Facebook. Ini adalah halaman yang digunakan untuk profil daripada Instagram memisikan ini. Nah disini teman-teman kalau kita melihat di halaman Facebook hanya akan muncul seperti ini. Tidak ada fitur untuk melink ke Instagram. Tapi secara otomatis disini Instagram kita sudah terhubung dengan Facebook ini. Nah bagaimana membuat penjatualan? Kalau di Facebook kita bisa langsung membuatnya disini kemudian nanti kita buat penjatualan. Nah untuk Instagram teman-teman contohnya seperti ini. Kalau untuk Facebook. Nah ini nanti bisa kita bagikan, dijadwalkan. Nah ini untuk Facebook. Nah bagaimana untuk Instagram? Untuk Instagram kita perlu masuk ke sini teman-teman. Namanya Facebook atau bisnis. Facebook bisnis. Nah disini. Kemudian modenya nanti kita ganti. Atau teman-teman bisa mencari dengan kata kunci seperti ini kalau di Google. Facebook Creator. Dulu Facebook Creator ini sempat ada aplikasi Androidnya. Tapi dua bulan yang lalu kemudian Facebook Creator ini versi Androidnya diturunkan. Sudah tidak bisa dipakai. Nah teman-teman bisa dengan kata kunci Facebook Creator. Setelah masuk di Facebook Creator. Nah akan seperti ini teman-teman. Akan ada dua mode. Akan ada dua mode. Nah disini ini adalah mode Instagram. Mode Instagram. Dan disini kita bisa mengetahui interaksi-interaksi daripada postingan kita di Instagram. Nah ini penurunan-penurunan yang terjadi. Nah disini ada dua pilihan. Ini adalah Facebook, adalah Instagram. Ketika kita pertama masuk kita akan ditampilkan ke Facebook seperti ini. Maka kita perlu klik Instagram. Nanti akan muncul seperti ini. Nah disini kemudian kita menuju ke perpustahan konten ini. Jadi pertama-tama kita masuk ke BUSINIS Facebook atau Creator Studio. Ini alamatnya. Kemudian setelah itu kita pilih Instagram ini. Lobi Instagram. Maka akan muncul seperti ini. Nah ini adalah pustaka yang ada di Instagram kita. Jadi apa aja itu kelihatan disini. Nah kemudian kita masuk ke perpustahan konten disini. Di perpustakaan konten ini akan terlihat semua konten yang ada. Ini akan terlihat video kalau kita sudah ada videonya. Bahkan IGTV teman-teman. Nah disini ada IGTV. Ini kemudian cerita atau story. Kemudian ini dan foto. Nah seperti ini. Disini teman-teman bisa lihat ada keterangan diterbitkan, diterbitkan, diterbitkan. Ini adalah konten-konten yang sudah saya terbitkan. Tapi disini teman-teman bisa melihat ada konten yang keterangannya dijadwalkan. Nah ini secara otomatis nanti akan dijadwalkan pada hari ini jam 17.22. Besok saya juga punya tanggal 15. Dijadwalkan jam 12.53. Kemudian jam 17.22. Nah ini saya sudah membuat penjadwalan untuk satu minggu ke depan. Sehingga dengan seperti ini teman-teman. Saya tidak perlu khawatir ketika meninggalkan Instagram. Karena secara otomatis dia akan menjadwalkan sehingga pengikut daripada akun ini akan tetap mendapatkan update-an konten. Nah ini adalah keterangan-keterangan yang hari ini kita terbitkan. Baik itu story atau halaman atau postingan. Nah disini ada keterangannya tanggal, kemudian ada keterangan suka dan komentar. Disini akan muncul semua teman-teman. Nah bagaimana sarannya? Pertama kita masuk ke sini teman-teman. Buat postingan. Kita klik. Kemudian ada dua pilihan teman-teman. Apakah IGTV atau kabar beranda. Saya akan kasih contoh untuk kabar beranda. Kabar beranda kita klik. Nah setelah di klik teman-teman ada pilihan akun Instagram. Karena Facebook saya ini sudah memiliki akses ke halaman ini. Ke halaman ini. Dan halaman ini adalah halaman daripada akun ini. Maka saya muncul disini ini. Nah maka kita klik. Nah maka saya disini akan membuat postingan yang nantinya akan dipostingkan ke Instagram ini. Contohnya seperti ini. Kita buat captionnya. Puisi. Kahlil. Iberan. Nah kemudian kita bisa memilih lokasi teman-teman disini. Nah ini saya ingin lokasinya adalah disini. Nah kemudian tinggal kita klik tambahkan konten. Kalau dari ungkah file maka Star Wars adalah file-file yang baru kita buat. Tapi kalau dari halaman Facebook kita bisa memilih foto-foto yang pernah kita upload di halaman Facebook. Saya akan mengunggah dari file biasa. Nah disini saya akan mengunggah karyanya Khalil Gibran ini. Nah. Ini teman-teman. Jadi lokasi. Kemudian gambar. Nah disini teman-teman bisa punya pilihan untuk menambahkan postingan ini ke Facebook. Dengan mencentang ini teman-teman. Nah jadi secara otomatis ketika yang di Instagram diposting. Yang di Facebook juga dapat update-an yang sama dengan yang ada di Instagram. Disini teman-teman bisa melakukan add. Teman atau siapa yang ingin di-add gitu. Semuanya seperti ini. Khalil Gibran. Gambar oleh. Saya akan nge-add yang membuat gambarnya. Nah otomatis muncul teman-teman. Nah kan. Nah kita klik. Maka secara otomatis akan muncul dan dia akan di-colek atau di-tack sama kita. Nah kemudian. Ini sudah 100% uploadnya. Kemudian disini teman-teman. Di pilihan terbitkan ini. Disini klik teman-teman jadwal. Di kolom tanggal ini teman-teman tinggal pilih di tanggal berapa teman-teman ingin upload. Nah saya ingin upload ini untuk tanggal 20.30 akhir bulan. Nah disini jamnya teman-teman. Jam 12.55. Nah setelah ini sudah terisi sesuai jadwalnya. Maka kita jadwalkan. Secara otomatis teman-teman. Nanti dia akan muncul di penjadwalan. Seperti itu. Nah coba kita refresh. Secara otomatis nanti dia akan muncul di penjadwalan. Dan akan muncul di ketika tanggal 30 nanti dia akan muncul atau update otomatis disini. Nah ini sudah dijadwalkan. Tapi kalau teman-teman tidak jadi bisa hapus. Atau teman-teman ingin menerbitkannya sekarang. Tinggal klik sekarang. Nah itu yang untuk postingan foto. Untuk feed ya. Nah kita ingin yang video. Bagaimana yang video? Kalau yang video yang ini teman-teman tinggal masuk aja. Sama untuk kabar beranda. Kemudian teman-teman pilih seperti tadi. Semuanya puisi A. Kemudian disini teman-teman jika ingin memasukkan lokasi. Masukkan lokasi. Kemudian kontennya teman-teman. Teman-teman pilih yang video. Secara otomatis. Nah saya semuanya ingin memasukkan video opener ini. Nah dia secara otomatis akan mengupload video. Nah ini videonya secara otomatis akan mengupload video dan bisa diletakkan di. Saratnya sama teman-teman ketika teman-teman ingin mengupload video untuk beranda Instagram. Maka tidak melebihi satu menit. Itu bisa di upload dalam bentuk video. Video untuk feed sini ya. Tapi ketika lebih dari itu kemudian nanti masuknya di IGTV. Nah disini teman-teman bisa memasukkan gambar mininya. Memilih ini. Atau mengunggah gambar mininya yang teman-teman inginkan. Semuanya saya ingin gambar mininya ini. Biar lebih terang. Hijau gitu. Nah disini sama. Tinggal di jadwalkan. Saya ingin menjadwalkan ini tanggal 29. Jamnya jam sore. Nah jadwalkan. Secara otomatis dia akan jadwalkan. Nah bagaimana dengan IGTV. Nah IGTV ini untuk video-video yang cukup lama. Nah kita buat postingan untuk IGTV. Sama. Nah seperti ini teman-teman. Jadi bisa unggahnya dari sini. Nah ini bisa untuk video yang lebih lama. Nah untuk IGTV ini. Salah satu persaratannya untuk penjadwalan adalah. Dia harus vertikal. Nah maka kita akan mencari video yang vertikal. Contohnya ini. Ini untuk IGTV. Nah seperti ini teman-teman. Judul dimasukkan. Keterangan dimasukkan. Nah kemudian sampulnya bisa mengunggah sampul sendiri. Seperti tadi. Atau memilih yang ada di sini. Nah. Kemudian bagikan cuplikan ke beranda. Ketika ini dicintang teman-teman. Nanti di sini akan muncul. Cuplikannya. Tapi kalau tidak dicintang. Dia hanya akan muncul di IGTV. Bagikan ke halaman. Nah kemudian di sini. Kita jadwalkan. Ini untuk tanggal 28. Jamnya 15. Nah. Di sini untuk gambar horizontalnya seperti ini. Kita bisa milih. Ini gambar untuk khusus untuk vertikal. Ini kalau kita lihatnya di IGTV. Nah ini untuk yang nanti gambar yang akan muncul di feed sini. Nah seperti ini. Ini juga kita bisa memilih sendiri. Seperti itu. Setelah itu jadwalkan. Nah maka secara otomatis. Nanti teman-teman untuk Instagramnya. Itu dalam kurun waktu tertentu. Sudah memiliki konten. Sehingga teman-teman tidak perlu bingung. Untuk mengupdate-nya. Nah. Itu juga sangat bermanfaat. Karena nanti juga akan nge-link. Ke. Halamannya. Tetapi sebaliknya teman-teman. Ketika dari halaman yang Facebook. Kita tidak bisa meng-linkkan. Ini kan tadi pilihannya Instagram. Ketika pilihannya adalah halaman Facebook. Seperti ini. Kita belum bisa. Menautkan langsung ke. Instagram. Tapi jika dari Instagram. Dari pilihan yang Instagram ini. Kita bisa menautkan postingannya ke Facebook. Nah. Itu teman-teman. Bagaimana cara. Membuat penjadwalan. Untuk akun Instagram. Dan Facebook. Menggunakan. Creator Studio. Nanti linknya akan saya taruh di bawah. Semoga. Dengan adanya video ini. Teman-teman yang memiliki akun. Khususnya akun untuk usaha. Untuk bisnis. Untuk jualan. Bisa terbantu. Karena. Secara prinsipnya. Pembeli. Atau calon pembeli. Akan melihat terlebih dahulu. Daripada keaktifan. Sebuah. Brand. Yaitu melalui. Medsosnya. Ketika media sosialnya jarang aktif. Maka. Kemungkinan pembeli. Untuk melakukan pembelian. Itu juga. Semakin berkurang. Selain tentu. Teman-teman. Ketika ingin melakukan. Jualan online. Tidak serta-merta. Hanya. Menunjukkan. Yang namanya. Produk. Sesekali. Harus. Juga memberikan. Edukasi. Postingan-postingan. Yang. Di luar produk. Bisa tips. Bisa sesuatu yang. Bermanfaat. Bagi. Calon pembeli. Seperti itu. Sehingga lebih beragam. Tidak melulu. Semuanya jualan baju. Postingannya baju. Terus. Sesekali bisa. Tentang bagaimana. Merawat baju. Dan lain sebagainya. Itu nanti akan saya bahas. Di video selanjutnya. Terima kasih. Sudah menonton. Jangan lupa. Jika ada pertanyaan. Tinggalkan di kolom komentar. Dan. Sebarkan. Agar. Video ini. Bermanfaat. Bagi banyak orang. Bagi yang belum subscribe. Ada baiknya. Untuk subscribe. Agar tidak ketinggalan. Video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Salam. Luar biasa. Sub indo by broth3rmax Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.